Halo guys selamat malam selamat datang di Gerritan channel Rereksan Rereksan Jumlah lagi bersama kami reviewer bayaran Kami reviewer pansos Yang dibayar untuk menjatuh-jatuhkan film Menurut kita Menurut Film yang akan kita review kali ini Masa katanya kita dibilang pansos dan dibayar Jumlah lagi bersama kami Reviewer tervira, terpupuler, terlucut, terngakak, terngakak Terngak Terngat 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 Kalo bukan AADC Ada apa di Sinema Kok komben bener Kan ada lanjutannya Ada apa di Sinema 21 Masih normal Sinema 21 Million Oke guys hari ini kita seperti biasa akan Review-review tapi kebetulan hari ini kita punya wajah baru Kalo beberapa waktu lalu kita pernah ngajak Kalo ini buat cuci mata Untuk cuci mata dan untuk meng-repress pemikiran penonton AADC Kita sudah bersama Frederick Young Halo Kenapa gue ngajak Frederick Young? Karena Frederick ini ya tipe orang yang kalo nonton itu dia tuh suka mikirin logika film gitu Iya Dia nonton push in the boost aja protes kalo ada logika film yang Engga co Eh Iya ya Si push in boostnya terlempar ke luar pintu tiba-tiba ada kembang api Terus lu bilang gini Lah kok tiba-tiba ada kembang api Dia bilang kayak gitu ya namanya juga film ini ya film Kome Kome Ya wajar lah Film Kome Kome Film Kome Film Kome Kome itu apa? Itu kartun-kartun namanya Kome Kome Anime Anime Orang Palu bilang Kome Kome Kalo juga Wow Kestatnya menir Di bioskop itu sedang lagi banyak-banyaknya film nih Wih waktu maghrib masih ada woy Waktu maghrib masih ada 2 juta penonton ya gak salah anjing masih ada Kenapa bisa 2 juta penonton kita review bagus kemarin Wah Bang ngaruh balap kita ya Gak sih gak sih gak ngaruh sumpah Gak ngaruh Masih ada Ant-Man Missing juga masih ada Perjanjian Gaib Critika Masih ada juga Susume Kan kemarin kita sempat bahas-bahas Susume dikit kan Coba Susume menurut lu gimana? Kalo gue kan sebagai non anime Sebagai non animekers Aku gak suka Animekers itu apa itu? Itu yang suka Yang gak suka anime namanya non animekers Kalo yang suka anime namanya animekers Kalo lu sebagai animekers gimana? Sejak kapan namanya? Sejak kapan anjing? Sebagai animekers menurut lu Susume gimana? Menurut aku Susume itu sebuah masterpiece sih Banyak orang bilang lebih bagus film sebelumnya Yaitu Kimi no Nawa Film sebelumnya menjelang maghrib kali Bukan itu kan film yang mau kita review Ini kan lagi ngomongin anime Tapi kalo menurut lu Ilang logika lu abis nonton film ini? Cake banget ilang otaknya aja Menurut lu bagusan yang mana tapi Menurut aku bagusan Susume ya sih tetep? Serius Padahal itu gambarnya itu 10 per 10 Grafik, musik semuanya itu per 10 Gua dulu tuh waktu SD gue suka nonton anime juga Krayon Shinchan gue nonton Doraemon Nah makanya kejelasan kan kenapa Terus lu nonton ga Cardactor Sakura Cardactor de Sakura Cardactor Sakura lu nonton? Tokio Miu Miu Iya Mau Jako lu nonton ga mau Jako? Haciko lu nonton Haciko Haci Haci Anak yang sebatang karang Pergi mencari jembutnya Harusnya ibu ya Ibu tuh yang Terus juga masih ada film ini Sezam We have to go Eh lu belom nonton tuh Sezam Katanya bagus sih Tau ga kapan jangan sezam apa? S nya itu Salomon Salomen Kalo kata sezam Salomen H nya itu Hercules A nya itu Achilles Terus A nya lagi itu Z dulu? Z dulu Z nya itu Zeus A nya lagi itu Athena M nya itu Mem M Jurusnya Jurusnya mengeluarkan cairan dari Mem Alhamdulillah Tolong H.E diselamatkan Tolong diselamatkan Jangan disesor setengah setengah ya bangsat Kalo nyesor suka kasih kedengeran Masih kedengeran Halo ini mah gue mau pulang Bali tanggal 1 Tuh emak gue pasti ngomel lagi ke gue Anjing Kemarin emak gue udah ngomel Kalo bikin video itu Yang betul-betul Kata sama aku Jangan suka bicara-bicara kasar Kata gue kalo Penonton gue emang suka jadi kasarin anjing Tapi ini Sezam ya review ya Review singkat Menurut gue lucu sih dan fresh Dan menurut gue ini lebih bagus dari film yang pertama Dan juga Gue tuh suka sama Lucy Liu nya sih yang jadi orang jahatnya Oke selanjutnya ini ada film Mind Cage Ini juga film horror misteri Sama ada Lost Man Melati Mungkin juga kita bakal review Dan ini dia nih film yang kita tunggu-tunggu Pemirsa Film yang tahun lalu sempet membuat trauma Yang pasti tahun lalu film ini sempet membuat kita trauma sepanjang tahun Dan sepanjang tahun itu jadinya efeknya adalah Dia punya maskot Betul Iya Dateng dari produser yang sama Ada sebuah film yang berjudul Iblis dalam kandungan kemih Gila aku gak bisa se-stretch forward itu ya Iblis dalam kandungan kemih Kandungan kemih Jadi kalo dites yurin Hasilnya positif iblis Film ini diproduceri oleh Helvi Cardit Didirektori oleh Yanni Sukarya Ditulis oleh Helvi Cardit yang memproduceri Eh biasanya film itu yang mendirektori juga yang menulis cerita Ini enggak yang memproduceri yang menulis cerita Pernah gak ada film kayak gitu Yang memproduceri yang menulis cerita juga Kayaknya ada deh Dia yang punya duit dia yang maksa harus ada Iya Harus ada gitu ya Gitu ya Oh gitu Gila gila keren 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 Itu lah Itu lah Ini ya The power of money Gatung Dia tuh punya duit ya Aku punya ide aku punya duit ya udah aku bikin aja film gitu Itu pasti kayak dia kayak gitu ya Stripnya setara akulah gitu Berarti dia tuh gak Kayaknya si Pak Helvi ini dia gak nyari duit juga dari film ini Dia tuh nyari ini Nyari passion aja dia bikin film ini Nyari achievement aja dan kehidupan Nyari passion Karena passion aja ya Dan kebukti ya Filmnya Bukan nyari duit Film ini dibintangnya oleh Missel Johan Ria Seranda Chut Ashifa Alar Soraya Rashid Tien Kadaryono Egy Fedli Ahmad Pule Andika Alvero Livi Cinanta Lin Su Wah cashnya banyak banget tapi gak ada yang gue tau ya Astagfirullah Yang gue tau Missel Johan dua Missel Johan sih gue tau sih Dan juga ada penampilan spesial dari Ning Siti Nampi Walat Abas Dan Rinso Didistributori oleh Rinso Produk itu Didistributori oleh Henrot Production Oke Dan juga ada Seblak Mama Dava Btw gue Makan Seblak Mama Dava lagi loh Seblak terenak di muka bumi Yalah Seblak Mama Dava Kodak poinan mulu di channel gue Bangsat Mama Dava Dava pasti bangga padamu Punya Mama jago bikin Seblak Si Dava tiap hari makan Seblak apa roti bakar ya Gak mungkin tiap hari makan Seblak anjingan Nah kalo pagi pagi si Dava makan roti bakar apa scramble egg Nah Haruni 23 tahun tubuhnya dirasuki iblis Seperti ada yang menyerang dan menggerakkan dari dalam Sinopsisnya udah refleks banget Bangsat Sinopsisnya agak Haruni 23 tahun tubuhnya dirasuki iblis Seperti ada yang menyerang dan menggerakkan dari dalam Ya itu adalah pengertian dari kesurupan Ngapain dijelasin diisi Biar esanya panjang Biar esanya panjangnya boleh 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 Kan tinggal bilang Haruni kesurupan kelar tuh Gak usah pake banyak kalimat Selain kesakitan Haruni juga cenderung menyakiti dirinya Seorang dokter muda ahli mata dan religius bernama Ahmad Eh bagian religiusnya itu gak usah Ahli mata udah cukup kenapa lu ngurusin orang itu religius apa enggak Sifatnya orang Dari film ini terpancar banget Kalo film ini tuh film Indonesia Karena mereka pada gila-gila ngurusin imannya orang Kan orang Indonesia gitu gila-gila ngurusin iman Kakak agamanya apa Bener banget Kakak sholatnya berapa kali sehari Kakak makan babi enggak Ya biasa aja Hati aja makan babi biasa aja Gak usah lu urusin Bro jangan belakil kan lu Mending Seorang dokter muda ahli mata dan religius bernama Ahmad Mendengar cerita mengirakan ini dari orang tua Haruni Adik Haruni bernama Hanum Sedang menjalani pengobatan mata dengan dokter Ahmad Ahmad mulai melakukan pengobatan pada Ini bolak-balik Bolak-balik doang ya Ini sinopsisnya anjing Adik Haruni bernama Hanum Sedang menjalani pengobatan mata dengan Ahmad Ahmad mulai melakukan pengobatan mata pada Haruni Tiba-balik ya cuman ya Apa sih? Ini ajili Belum masuk ini loh Belum masuk catatan hitam apa-apa Gue udah login berkali-kali Gue terimakasih kepada sinopsis di website di aplikasi XS1 ini Gue jadi tau itu Ahmad itu ternyata oh yang ini Ahmad Dari tadi gue gak tau dia tuh namanya siapa ya anjing Sumpah Kan dia dipanggil Ahmad tadi Berarti lu gak ngomongin Bukar gak ini Lu salah teater ya? Lu nonton apa sih tadi? Gak tau gue nonton apa susunya Gue nonton ubun-ubun bapak-bapak di depan Hahaha Ahmad melakukan pengobatan pada Haruni Hingga Ahmad mempunyai kesimpulan Hubungan Haruni dengan sebuah kasus orang bunuh diri Ahmad dengan seorang temannya Polisi membantu masalah yang dihadapi Haruni Mencari data orang bunuh diri Dan mengusir roh jahat itu dari tubuh Haruni Anjing ampe selesai ceritanya dispoil disini anjing Iya Lagi-lagi sinopsis kayak gitu ya Padahal yang bunuh diri tuh dikasih taunya Sudah kayak 20 menit udah mau selesai Iya 20 menit terakhir ya Filmnya sering tanya di bioskop Kalo misalnya kalian gak mau kenal suara Kalian keluar dulu ya Mem... 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 Dan juga mem... Elemen Selatan kalian keluar Gue tuh harus pelan-pelan sekarang Karena kalo gue cepet-cepet HS itu ngeditnya bisa kayak Dini-ini-iniin Dibocor-bocorin ya Kita coba ya kalo pelan-pelan ini masih dibocor-bocor atau engga Emang kalo masih bocor emang editor gue yang anjing ya He 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 Cara ada mau melambat jadi editor gak? Jangan Gak bisa HS jadi talent aja nanti Gak usah ngedit Oh iya betul-betul Karena kalo ngidit anjing emang Gak apa-apa lah Tapi kan belum tentu selucu HS editannya orang-orang Kita gak perlu yang lucu Kita udah lucu Nah momen apa? Eh momen apa? Jangan... Jangan cabut HS Jangan cabut HS Nanti dia pindah ke Boy William Jangan Jangan Boy William kan lagi diaktifat akun Cuuaks Gak diaktifat Ilang Kok bisa ilang sih? Lo kok kayak Haruni sih? Lagi ke casting aja Gue menolak sih film ini tuh disebut film ya Karena film itu kan harus ada ceritanya yang Bener Ke video... Apa sih? Kayak video... Hati-hati ada tsunami gitu gak sih? Video peringatan tsunami Menurut gue film ini sama kayak Kita ngeliat Dabbingannya Flux Chub Ngasel aja Ceritanya tuh kayak kita ngeliat Dabbingannya Flux Chub aja Kayak tiba-tiba Diksi apa keluar Yang kita tidak terduga Ini sama kayak film ini Tiba-tiba kok Begini adegannya kok Adegannya ini Apa gitu loh Iya kayak Menurut gue kayak film ini pun Dishooting itu gak yang satu hari deh Kayak syutingnya tuh kayak Beda-beda hari gitu Jadi kayak Karena banyak sekali adegan yang gak Nyambung satu sama lain Nyambung banget Lompatnya jauh banget Lompatnya jauh-jauh banget sih Kayak syutingnya tuh Kayaknya mereka gak pakai ini deh Kalau syuting itu kan harus ada ini ya Apa sih yang kertas itu Kayak dicentang-centangin gitu Kan harus ada gitunya Harus ada listnya Sekitar ini udah syuting adegan ini Adegan ini Kalau ini enggak Kayak syuting itu berdasarkan inisiatif Inisiatif producer aja gitu Sama inisiatif sutradara gitu Kontinitinya juga ya Tergantung keingatan dari Kalo menurut yang Overall film ini gimana? Gak layak aku nonton Kan gue udah nonton tadi? Ya makanya harusnya gue gak nonton ini anjir Bener-bener gak layak aku re Sumpah Ini film terjerlek Yang pernah aku nonton sebelum itu Belum tau dia Ada lagi Sumpah Kalo kita mah udah terbiasa Kita udah terbiasa Ini shock alter buat dia Bener Jadi satu hal yang aku kagumi dari mereka adalah Kalo aku, aku gak sanggup nonton kayak gitu lagi Iya Susah banget loh jadi kalian ternyata Susah kan Aku kira kayak Gampang gak cuma review film kan? Hmm You have no idea Apa yang aku been through Satu jam setengah tadi Sumpah Review filmnya tuh gampang Gampang yang susah Gampang yang susah Gampang yang susah Wah gila sih Kalo gitu sih Oke Kalian kita masuk dulu ke hal yang kita suka Dan hal yang kita gak suka Ada gak hal yang kalian suka dari film ini? Dari gue dulu ya Satu bintang yang paling bersinar menurut gue Si Michelle Johan sih menurut gue Gak ada yang salah sama actingnya Michelle Johan Lagi-lagi jam terbang tuh gak salah ya Emang dia sering main film Sering main sinetron Meskipun gak yang Meledak gimana banget Tapi at least Ada yang bisa kita nikmati di film ini Yaitu Michelle Johan gitu Lagi-lagi dia tuh Seperti Novia Bahmidnya menjelang maghrib Yes Jadi kayaknya emang film-filmnya Dari PH ini tuh dibuat untuk satu orang aja sih kayaknya Iya Untung Menari satu orang doang kayaknya ya Dari Dari menjelang maghrib Dari ini juga gitu Dan kayaknya film ini dibuat untuk Memperburu ke portofolio aktor ya Ih kamu kok yang pernah main di ini Iya Betul-betul Jadi kayak Tapi Mereka kayaknya pada-pada banget sih Makanya ada baiknya sekarang Untuk aktor-aktor yang menerima tawaran film Dibaca dulu scriptnya sampe habis gitu ya Tapi emang Tapi biasanya Du script itu Mungkin bagus gitu Tapi pas di edit jadi kayak begini Bisa jadi kayak gitu kan Atau mungkin bisa jadi kayak Kayak yang waktu itu Scriptnya itu cuma poin-poin doang Jadi mereka gak tau ceritanya Pas dibaca poin-poinnya Oh bagus ini angin Visioner gitu Pas dicucin ternyata Visioner Kayak begini gitu kan Terus ada gak hal yang kalian suka lagi dari film ini Ada yang mau ngomong Yang gue suka adalah kita duduk di E3 Tadi Tionya bagus ya Tionya bagus Tepat lurus Dan juga tidak terlalu Miring Iya tidak terlalu miring Dan juga Dan juga kita semua tadi ngadepnya ke depan loh Lu bayangin Iya ke depan Kita gak ada sama sekali yang ngadepnya ke belakang Iya gue salut sih sama Sama kita Iya gue respect banget sama kita Sama seluruh penonton di studio tuh Gak ada yang pas film mulai tuh Ngadepnya ke belakang Iya Jadi ini kayak gini Gak ada yang kayak gitu Gak ada yang kayak gitu Kita semua ngadep depan lu Bayangin anjing Harusnya di film ini pun Orang yang ngadep belakang aja tuh Harusnya udah bagus gitu Orang nonton Menyiakan waktunya Bukan menyediakan Salah bukan menyianyiakan Menyediakan Mulut tuh emang suka tipu Orang menyediakan waktunya aja Untuk nonton film ini aja Sudah bagus harusnya Kayak aku ya Iya Ada lagi sih yang gue suka dari film ini Apa? Setannya Somehow di beberapa part Setannya tuh cukup Apa sih Niat lah Cukup niat Maksudnya kayak giginya Matanya yang warna kuning Terus juga kulitnya yang pucat Maksud gue kayak Gak asal-asalan Menjelang maghrib gitu Iya kan? Kayak menjelang maghrib Orang dibotakin Dikasih wig Yang wignya juga Maju mundur-maju mundur gitu Kadang botaknya di sini Kadang botaknya di sini Kadang botaknya di sini Kadang botaknya di mana gitu Itu wignya moving anjing Wignya berotasi gitu kan Itu mah menjelang maghrib kan? Iya kan Maksudnya kayak di film ini pun Di film ini Kalo ada satu hal yang improve Adalah sosok setannya gitu Betul Sosok setannya di film ini cukup Creepy lah Tapi yang nyampe creepy banget gitu Cuman kayak Kalo kita mau bandingkan dengan Menjelang maghrib Ada improvement lah Bisa dibilang Adalah gini yang gua suka ada di film ini juga Itu adalah usaha dari penulis Untuk Nulis Itu sih Gua salut banget sih Soalnya kan menjelang maghrib Kayak ga ditulis Iya kan? Bener juga Iya kan Kayak vlog aja gitu ya Kalo ini ketahuan nulis Minimal ada kemajuan Dia nulis Kita tau tuh Kalo menurut gue Ini Kalo menjelang maghrib kan Kita brainstorming Wah bagus Langsung shooting Gitu Kalo di menjelang maghrib Kalo ini tuh dia kayak Keliatan banget Ada scriptnya gitu Eh by the way Kalo misalnya kalian melihat Hari ini Refininya sambil Lemes Beneran demi Tuhan Filmnya tuh draining banget ya Gila sih Aku ga merasa capek nih loh Demi Tuhan Jadi Tolong dimaklumi Ini aku sedang berusaha banget Untuk Bisa All out ya All out ke kalian Karena gini guys Jadi kita tuh Menonton banyak sekali film ya Iya Apa sih yang kemarin Anak Titipan Setan Alina Anak Ratu Iblis Itu juga yang Mirna Zubi Rabak Pesugihan Emang sama-sama tolol Tapi efeknya adalah Setelah menonton aku ketawa Karena lucu gitu Kok ada film setolol ini Tapi kan lucu Nah Ini itu tolol Tapi efek setelah menonton film ini Itu sakit kepala Sakit kepala loh Beneran yang Energinya abis loh Gue ga tau apakah mungkin Gue lagi ditempelin Sama hantu di bioskopnya Atau beneran efek dari film ini sih Jadi kayak Kita sudah berusaha banget untuk Maksimal ya guys Oke Ada lagi hal yang gue suka adalah Penulis itu Ingin Gue tau sih paham Dia tuh ingin Ingin nulis ya Ntarin Ntarin gue Ntarin 2 kali 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 Keren sih Jadi si penulis itu Dia tuh ingin menyelipkan Kayak Nilai-nilai religi di film ini Jadi At least Ada usahanya dia Untuk Menyuruh ustadznya Pemanan ustadznya ini Untuk Kayak menghafali Alquran gitu loh Karena Menurut gue juga itu Suratnya Surat-surat yang mudah sih Surat-surat pendek Iya It's okay Tapi kan kemarin Waktu di pesugihan Kita protes apa Kita protesnya Karena mereka pake Youtube gitu Iya 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 kan Kita protesnya Mereka pake Youtube Jadi kayak At least di film ini tuh Ada usahanya Nggak peduli Untuk ngapalin ya Nggak peduli Mau itu suratnya yang mudah Mau suratnya yang apa Kan sebagai Gue sebagai penonton Terutama penonton yang non-Islam Melihatnya itu ya Ada usahanya gitu Ngasalin Alquran Untuk Untuk mengusir setan segala macem gitu sih Jadi menurut gue Ada effort Ada effortnya disitulah Untuk itu gue kasih ASI Boleh sih Ada lagi nggak yang lu suka di film ini Kameranya cukup HD ya Sumpah Seperti Ya memang Niat awalnya bagus Gak sih Lu kayaknya udah babok sih Anjing Lu nonton aja Trailernya aja Burem anjing Trailernya aja Burem Hadidari mana kameranya Maksud gue dibandingkan Tumbal darah hitam Anak Melik Gitu Yang kamera lensanya Ada jamur Gila sih Minimal Eh film dibandingnya Amal film Masa film dibandingannya Amal iklan Tumbal darah hitam Kan iklan jas Jus itu Bukan film Itu kan selingan Kuisnya ya Ian Kamera HD itu kan HD kan ada kepanjangan ya Apa? H H nya D Definisi Bukan Aduh gue belum dapet Nanti Nanti kalo udah Energinya abis Kalo udah dapet aku kasih tau ya guys Depan Depan H nya depan Bisa nggak depan Depok H nya depok boleh nggak Kamera HD H nya depok H nya depok Eh cukup ya ini Kasian Hayes mengeditnya Hayes kayak Aduh gue masih kereta lagi yang lucu ya Hehehe Eh by the way By the way Kita sekarang Udah bisa dada dada sama HS yang lagi ngedit tau Contoh? Kayak gini Hai HS Semangat ngeditnya yaa Semangat ngeditnya Semangat ngeditnya Fighting HS itu udah ada Mult Apa? Udah variannya HS HS reviewer sama HS editor Editor Tadi tuh yang kita dada Profesor sorry Kameramen HS kameramen dong Ada banyak Banyak banget Oh iya lah guys Kita mau masuk ke catatan hitam Film Iblis dalam Daraa 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 Kalo gue Masalah utama di dialog versi gue adalah Beberapa dialog ekstrim banget ya Yang jujur gue nggak pernah Ngeliat dialog itu di film manapun Se ekstrim itu ya Aku nyatat ada 3 dialog ter ekstrim versiku Dialognya juga inkonsistensi kan Dia mau baku apa kagak gitu Nah Ini ya Aku bahas satu-satu Yang pertama adalah Di adegan Jadi ada ceritanya Di awal-awal Si ceritanya kan si adeknya Misal Johan ini buta Enggak coy Awalnya tuh dia nyaris buta Disitu juga terjadi inkonsistensi Dia tuh misteri Sebenernya dia buta apa nggak Di awal dia bilang katanya nyaris buta Itu nanti topik yang akan kita bahas lebih detail Oke Kita bahas lebih detail ya Oke Jadi intinya Intinya mereka ke dokter mata Dia ini Digambarkan dia ini Apa ya Rabun lah Penglihatannya cuma 30% gitu kan 40 30 50% Enggak dia bilang tuh Menuju kebutaan Karena tekanan di belakang mata Tapi Dikunjukin oleh mereka tuh Kayak Rabun Iya Pokoknya intinya dia Rabun anjing Tapi nggak buta Iya Pokoknya dia Rabun Dia Rabun Pokoknya intinya dia harus dioperasi Kata si dokter tuh dia bilang gini Ini bisa kita operasi sih Bu Cuman kemungkinan Matanya balik normal itu Kecil Paling baliknya tuh Bisanya tuh cuma 30-50% Tapi ibu tenang saja Si Hanum bakalan tetap bisa membedakan kok Mana apel, mana kentang Itu satu studio aku denger ketawa Satu studio Gua denger ketawa Gua denger ketawa satu studio Orang buta pun sebenernya juga bisa membedakan Apel mana kentang Apel mana kentang tinggal dirabah doang Tinggal dirabah doang Ini apel ini kentang gitu Gua sampe diliat Gua sampe diliat Apel mana kentang gitu Sepanjang gua hidup di dunia ini ya Ini dialog paling ajaib yang pernah gue Disurprise anjir Gua ini Itu pembuka kan Itu bikin Itu baru 5 menit pertama Gua langsung kayak Udah red flag banget Gua nggak tau 90 menit berikutnya Gua bakalan Gua tau sebenernya ini adalah terobosan di film horror Orang-orang kalo jumpscare Itu ada di penampakan hantu Jumpscare di dialog Jumpscare di dialog Kaka ini kesurupan kan Tangannya diikat begini Konteksnya gini Kita kasih konteks dulu Konteksnya adalah Si adik ini kan buta Butuh operasi Biayanya mahal Jadi si kaka ini Ingin mencari duit Dengan cara Kakanya ini Melontek? Jadi sinden Bukan melontek Sinden dia Sampingnya melontek? Enggak Enggak ada gambaran dia jadi lontek Pelacu Enggak Dia bukan lontek Dia sinden Terus dia ini pake susuk gitu Biar dia ini Laku lah Jinden gitu kan Karena susuknya yang dia pake itu Dia jadi keserupa Digangguin sama iblis Udah Jadi di akhir itu Si kakak ini kan diikat begini Gue rasa sih emang Bener kata yang Si sutradara ini Ingin menjadikan itu Momen sedih Momen sedih Adegan relasi kakak sama adek Iya Jadi kayak Dia itu ingin menunjukkan Kalo adiknya ini sebenernya sayang banget Sama kakaknya gitu Jadi si adek ini datang kan Kucuk-kucuk-kucuk ke kakaknya gitu kan Terus si adeknya itu kayak Mengucapkan kalimat-kalimat sedih lah Kayak Kak, kakak sadar Kak, inget gak? Ini bola kasti yang kakak kasih aku Waktu aku umur 10 tahun Aku hitung 1-3 Kita tangkep ya Pada kali kayak gini Aku hitung 1-3 Kakak tangkep Gimana caranya Kan kalo orang kesurupan Itu kan dia Dia setengah sadar kan Jadi dia 50% Dia masih sadar 50% dia dikuasain hati Gua yakin di dalam dirinya kakaknya yang masih sadar Itu kakaknya pasti bilang Gimana? Nah bener Lagi-lagi muncul jumpscare di dialog Orang-orang jumpscare di hantu Ini jumpscare di dialog Belum selesai Dialog jumpscare nya yang ini Belum yang itu Terus Dialog jumpscare nya adalah Si adik yang butuh itu Dia itu bilang kayak gini Aku udah gapapa kok kak Buta Kayak aku udah ikhlas Dengan mataku yang buta ini Ternyata jadi orang buta Asik juga loh kak Dialog apa aja Terus aku pasang gitu Kalo bilang Dialog apa aja Asik Hal pun itu adalah dialog untuk Membuat si adiknya itu mencoba tegar Tetap engga Gak Fail banget Itu failnya fail banget Kalo Lebih tepat mungkin aku gapapa kok buta kak Ya udah sampe situ aja kan Iya iya Bener juga Kenapa harus Ternyata dia dibuta asik Coba kamu buta terus asik Dibuta Gak mungkin Dan menurut gue itu Itu hal yang Apa sih Offensive Menurut gue itu hal yang offensive Untuk temen-temen yang tunanetra Iya betul Temen-temen yang tunanetra Atau ada orang yang baru kehilangan penglihatan Ya let's say kayak Kan ada tuh orang yang Tiba-tiba kehilangan penglihatan Karena penyakit kenapa Iya Tiba-tiba dia denger dialog di film ini Ternyata jadi buta itu mengasihkan Ini offensive banget anji Betul Dan masalahnya Dia itu gak buta loh Dia itu rabun Dia itu rabun Dia gak buta Tapi dia bilang dia buta anji Harusnya dia bilang Oh Nah Jadi rabun itu Cukup oke kak Jadi Jadi rabun itu tidak seburuk itu kok Iya bener Kenapa harus bilang buta Padahal dia gak buta loh Betul Dia menganggap dirinya itu buta Padahal kenyataannya Faktanya Dia awal dia bilang Dia cuma nyaris buta Enggak buta Cuma minus 10 doang Iya berarti kan dia sebenernya Ganteng sih Tapi rabun banget aja Itu kan berarti sebenernya Dia Terlalu Ini ya Terlalu menjudge dirinya ya Jadi pikmi aja pengen Si paling buta 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 Padahal rabun gitu Drama queen berarti dia kan Drama queen Drama queen Kayak aku buta Engga engga lu rabun doang anji Oke Yang kocak adalah kakaknya lagi kesurupan diajak ngadu Main cepet-cepetan ngambil bola kasti Itu aneh kan jelas-jelas kakaknya dipasung Di iket Di iket Di iket Di iket Oke Dialog ajaib yang terakhir menurut gue adalah Jadi ada satu cerita Si temen kakaknya yang sinden ini dipanggil dari kota ke kampung kan Sukma Namanya Sukma Namanya Sukma Disitulah Sukma bercerita Kejadian sebenernya Kejadian ternyata adalah Kayak itu Jadi si Harumi Sama Sama Temennya Harumi Sesama sinden yang Amel Mereka memasang susuk yang sama Di Dukun yang sama Karena mereka bersahin Ada satu dialog Ada dua dialog Yang pertama kayak gini Dasar Dukun Tua Sialan Tidak memikirkan efek kedepannya Hanya ingin mencari untung saja Emang seperti itu Gawang Caranya Dukun kan memang mencari uang Dia buka praktek Dukun Dia kan Mana ada Dukun nyari pasal anjing sama nyari pengalaman Iya bodo banget ya Gak ada Namanya juga udah jelas-jelas Dukun anjing Kayak bukan Apa sih Yayasan gitu Udah jelas-jelas Dukun gitu Terus bisa-bisanya ada dialog kayak Dasar Dukun Tua Bisa-bisanya Bisa-bisanya hanya Dia tidak memikirkan masa depan kakak Masa depan Hanya memikirkan keuntungan Terus tiba-tiba Ada satu dialog kayak gini Dasar Dukun PA Bukan, belum Jadi itu tuh Terus Ibunya tanya Jadi gimana Bisa diperbaikin gak Oh iya bisa Dibawa ke Dukun di Madiun Tapi Dukun itu lebih PA Katanya Jadi guys Lu bayangin Di antara Dari sepanjang 95 menit film itu Mereka mengucapkan Dialog yang formal Baku Bener-bener formal ya Tiba-tiba Diancurkan ya Dialog yang baku itu Diancurkan dalam satu detik Dengan satu dialog Dia jauh lebih PA Ini mana ada Mana ada Itu Jumpscare Itu lah Jumpscare di dialog selanjutnya Dialog jumpscare lagi ya Jumpscare dialog lagi ya Oke sekarang kita mulai masuk ke logika film ya Logika film Kita mau bahas dulu soal kebutaan deh Kebutaan ya Aku mau duluan dong Nah gini ada Di awal itu kan ceritanya si Hanum itu Ke dokter Dibawa sama ibunya Terus kata dokter Ya penglihatannya Hanum Eh matanya sudah tertekan Sampai berapa Matanya Tertekan sampai berapa puluh persen Dan dia terancam kehilangan Penglihatan Setelah itu Muncullah POV Dari mata si Hanum Dan ternyata POV nya cuman Ngeblur doang Anjing itu mah lu gak usah ke dokter Lu etik melawai bangsa Iya kan Lu ngapain ke dokter Di optik melawai udah ini Udah langsung bisa dicek Lu minus berapa Udah kayak gitu Matanya Matanya ngeblur itu Solusinya emang Ah mata kamu ngeblur Kita harus operasi Gak semua udah gitu operasi anjing Gak semata-mata ngeblur lu operasi Kayak bisa pakai kacamata dulu gitu Kacamata dulu bisa Mungkin Di desa itu gak ada teknologi Namanya kacamata Teknologi langsung lebih canggih Operasi langsung Sakit dikit operasi Kayak mungkin mereka saryawan Di desa itu kalo ada saryawan langsung operasi Di operasi Saryawan operasi Konklusi semua penyakit di operasi Panas dalam Panas dalam Operasi punggungnya Operasi punggungnya Betul Atau gak kerokan pakai pisau bedah Iya Kayak gitu Mungkin di desa itu emang Apa Mungkin orang-orang Mungkin orang-orang Mungkin di desa itu Orang-orang kalo masuk angin Di otopsi langsung ya Gila Gila Seperti itu Mungkin Kita gak boleh ngejar Mereka berpositif thinking aja Karena kan emang Mereka ini suka banget Memasukkan unsur-unsur Budaya Budaya Mistis Sama Science Religius Sama Science Gak bisa tuh sebenernya Di film yang Menjelang akhir juga sama digabungin semua tuh Budaya Religius Sama Science Itu juga menurut gue udah salah Science sama Goib tuh gak bisa disatuin coy Ditambah lagi budaya Ditambah lagi budaya Udah gitu disana kan dokter yang Ternyata dia ahli pengobatan gaib juga Itu juga menurut gue aneh banget sih Oke Aku juga mau bahas hal yang Kalian sadar gak Jadi di adegan awal Ada dukun Jawa mengusir hantu kan Dukunya mengusir hantu dia pakai bahasa-bahasa Jawa Terus Tiba-tiba kacanya tuh diginiin ke Meledak Ke mukanya si Harumi Pecah kacanya kan Terus setelah adegan itu Adegan berikutnya adalah Si ustadz yang jadi dokter itu Kayak bu Ini udah gak bisa pakai cara medis Dukun yang di pertama tuh udah bener-bener Ilang Jejaknya Gak ada jejaknya Gak ada apapun Gak ada apapun Bener-bener buat opening doang Anjing Masalahnya di film ini itu Banyak banget toko yang masuk Ilang sesuka hati gitu Iya Contohnya siapa? Si Sukma juga kan Dateng-dateng ngasih informasi Ilang Sukma masih mending Amel Amel Cuma joget-joget doang Komat kamit dengan lirik yang gak jelas Ilang Ini Amel udah Daripada Sukma Dia kan hilang Dia itu iri sama Amel Terus kan ada cerita si Sukma Sama si Haruni Lagi ngobrol-ngobrol Itu si Amel Pakai susuk Amelnya lagi di belakang Disorot Lagi joget-joget Sambil komat kamit Yang Harusnya sih itu lagu Sinden Tapi kayaknya kalau volumenya digedein itu Kayaknya di gini-gini-gini Gini-gini-gini Gini-gini Gini rapnya Saikoji Siang selalu Mereka layar terpaku Harusnya kayak gitu kan Sayang aja Sayang aja mereka gak pakai clip on Sayang aja gak pakai clip on Itu kalau pakai clip on itu nge-rap itu Saikoji Lanjing-lanjing Sama film ini tuh banyak banget adegan dragging Setuju gak? Setuju Dragging itu kayak misalnya kayak Ada adegan nyorotin si Bertele-tele Adeknya Harumi Disorotin aja gitu Adeknya Harumi lagi ngeliat gini aja Adegan itu kayak 10 detik gitu Terus gue kira bakal ada apa Udah ganti lagi Udah dengan tatapan kosong Itu tuh berkali-kali pas si ibunya lagi ngobrol sama dokter yang ustad itu Terus dia cuma di meja Di belakang ada POV si Hanung cuman Dengan tatapan kosong Iya di meja doang Iya terus kayak Disorot disorot gak ada dialog terus Ilang gitu Sama ada satu puncak dragging Ini adalah The most dragging scene on the movie awards Adegan ini Jadi ceritanya gini guys Si Sukma ini kan abis Dia ceritakan semua kejadian itu ke ini Dia pulang dengan anjingnya dia Nah itu aku udah catat sesuatu tentang itu Kenapa dia bawa anjing ke rumah orang Islam Iya iya Gue gak ngerti ya Kenapa dia bawa anjing Dan anjingnya pun gak diajak masuk ke rumah Ini aneh banget untuk apa Di taruh di mobil luang untuk apa Kayaknya kayak film-film barat banyak-banyak kayak gitu soalnya Iya mereka ingin Kayak mau film-film barat Film barat kayak gitu Karena anjingnya juga anjing ini kan Anjing apa sih German Shepherd German Shepherd kan Udah tuh Gak ada konteksnya dia bawa anjing aja tuh Di mobil Dia nyetir set Tiba-tiba di jalan Mobilnya mati Mobilnya mati Dia kayak Gitu Terus dia buka kap mobilnya Di kap mobil itu ada rambut ya Itu rambut atau apa sih Jaring atau apa sih Rambut 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 kan Nah Terus rambutnya tuh ditarik begini sama dia Buset Narik-narik rambut begini Ada lima menit bangsa Lama banget Lama banget Sumpah demi Tuhan Lama banget Gue pikir kayak ya udah di cut Atau mungkin Di tengah-tengah itu bakal ada hatu lewat di belakang Atau ada yang Narik kepalanya atau gimana Karena adegan itu disetting seolah-olah Si Si Sukma ini mau dibunuh sama handi Bener bener Disettingnya kayak gitu kan Dia narik-narik gini Gue tungguin aja nih Anjing Lama banget Lima menit bangsa Kayaknya itu Pas 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 ditarik-tarik gini Nanti lama-lama dari rambut muncul Kepala harusnya Munculnya kepala Kepala Terus kain warna-warni Kain warna-warni Kompeti gitu kan Ditarik-tarik Gue tuh adegan lama banget anjing Iya Adegan itu selama itu Bahkan menurut gue film ini 95 menit Nah Adegan itu nya 60 menit Iya Adegan narik gininya itu 60 menit 15 menitnya itu adegan Betul Adegan yang lainnya gitu anjing Gue lebih rela sih Dia narik-narik rambut itu Diselingi dengan iklan luak white coffee Bahkan luak white coffee bisa iklan 3 kali disitu Bisa iklan 3 kali Bisa rambutnya kelar Kelar narik anjing Bahkan itu bisa diselingi dengan sesi MC nya Daniel Mananta Indonesia memilih Apakah ujung rambutnya nanti gitu Setelah pesan-pesan berikut ini Tapi emang sih menurut gue kayak Mending kalo misalnya pas ditarik-tarik itu ada sesuatu yang terjadi ya Betul Kayak misalnya dia tarik-tarik ada binatang Atau misalnya pas dia tarik-tarik Ternyata anjingnya mati gitu kan Bisa banget jangan Anjingnya mati Kan di film barat kayak gitu Anjingnya mati Tapi di film ini Ditarik terus kayak Udah Terus dia begini-begini Cupnya ditutup Mobilnya bisa jalan lagi bang Anjing Belum Belum bisa Belum bisa Itu dia Dan ini adalah adegan terhah momen yang pernah gue nonton Dari semua film yang gue nonton Ini terhah momen kayak Halo 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 Hei Halo Hei Tata seorang dokter yang juga berprofesi sebagai ahli pengobatan gaib itu belum pernah terjadi aja deh bahkan bukan ahli pengobatan non medis loh dia bilang ahli pengobatan gaib maksudnya? kalau misalnya non medis yaudah lah kayak yaudah iya misalnya aku kuntur atau apa ini ahli pengobatan goib yang mana dokter kan sains dan goib itu gak bisa disatukan coy aneh iya menurut gue juga kayak agak maksa sih gue gak ngerti maksudnya apa kayak menurut gue, gue gak tau ya kode etik seorang dokter tapi kayaknya dokter itu boleh gak sih percaya maksudnya kayak otomatis kan kalau dia seorang dokter dan seorang ahli pengobatan gaib harusnya kan berarti ada yang bias nih di salah satu kerjaannya ini entah kerjaannya yang sebagai dokter dia memasukkan pengetahuannya dia akan hal gaib atau pekerjaannya dia yang hal gaib dia memasuki idealisnya dia sebagai dokter kan gak boleh gitu kalau dia sebagai dokter dia memasukkan hal yang gaib misalnya ada pasiennya dateng terus pasien sereawan gak sembuh-sembuh kamu kena santet gak mungkin dong iya gak mungkin kamu pasang susuk ya ini keberatan gak mungkin gitu gak boleh menurut gue itu gak boleh disatuin tapi kayaknya itu juga karena mereka mau maksain satu karakter dengan dua job padahal itu bisa dari dua karakter dong budgetnya gak ada budgetnya bener kan padahal mereka bisa hire satu aktor lagi untuk jadi dokter aja atau akhirnya bisa dia dibuat kembar Ahmad dan Amir iya kan itu aja mereka sebenernya pas brainstorming pengennya Vino G. Sebastian dapetnya vokalis letho seorang dokter kan berarti dia berpegang teguh sama ilmu kedokterannya jakimgimana itu sifatnya brp Dengan dia aja punya keahlian di bidang pengobatan gaib Berarti sebenernya ada salah satu bidang ini yang bikin dia tidak percaya diri Sehingga dia membutuhkan keahlian lain di bidang yang berlawanan Kayak misalnya antara dia awalnya punya keahlian kedokteran Tapi karena dia gak terlalu pede dia belajar juga gaib Biar misalkan tidak sembuh dia bisa pakai pengobatan gaib Atau misalnya dia awalnya punya keahlian pengobatan gaib Tapi karena dia tidak pede dia mencari logikanya Ini lebih masuk akal Iya dia mencari logikanya dengan belajar ilmu kedokteran Oh ternyata yang gaib ini ilmiahnya seperti ini Itu betul itu lebih masuk akal Iya kan berarti dia sebenernya ada ketidak Harusnya di dalam dirinya ada ketidakpedean terhadap salah satu ilmu yang dia punya ini Makanya dia belajar dua ilmu yang bertentangan Dan juga maksudnya kayak lagi-lagi dokter dan dukun itu bukan hal yang bisa disatukan Mau bagaimanapun ya bagaimanapun menurut gue Tidak akan bisa disatukan Ahli pengobatan gaib gitu Masih mending lah dokter tapi dia sehari-harinya mungkin Toko masyarakat Super hero lah Tiba-tiba dia jadi superman mungkin menurut gue masih yaudah aja Masih bisa kita terima lah Daripada dia dokter tiba-tiba dia jadi dukun Misalnya paginya dia dokter, malamnya dia jadi huluk gitu Gue masih bisa lebih kayak oke masih bisa gue terima Atau misalnya dia malamnya berubah jadi kuyang Bahkan ketika malamnya dia berubah jadi kuyang Gue lebih bisa menerima logika itu Daripada dia dokter yang juga dia adalah dukun bangsa Ini keresahan ini bukan cuma kita yang alami dong Kita sampai bahkan bertanya sama temen kita ya juga memiliki profesi dokter Betul Kita sudah terhubung sama Tiffany Aviva dan Indakus via WhatsApp Via WhatsApp chat Oh lu udah ya ke Tiffany ya Via WhatsApp chat Iya Kering-kering-kering Halo Kak Indah Nah Suaranya yang lebih indakus lagi dong Nah papi Hah? Iya bener Menyanyi dokter dan menyanyi Sibu nggak mau nanya Oh lu jadi nyanyi Jangan nyanyi dong Lu kan gue ceritanya jadi kaki Aku aja yang indah deh Yaudah Nah papi Sibu nggak mau eh Lah belum keganti Belum keganti Aduh Alfi nanya Kan ada peran seorang dokter ya ternyata dia juga seorang ahli pengobatan gaib Pandangan anda gimana Kata keindah apa pi baca pi Nih respon pertama dia setelah gue nanya kayak gitu Allahu Itu ekspresi apa? Kayak Hmm Kayak gitu Ya Allah Kayak gitu Aku sebagai dokter yang realistis lebih percaya nggak percaya sih Dan gue belum pernah nemu pasien gaib gitu Misalnya keluar paku dari perut Atau bertelur Atau keluar diamond dari air mata Terus ya intinya itulah Tidak nyata Karena gue anaknya kayak Enggak Pasti gini Pasti gitu Berarti menurut indah semuanya itu ada penjelasannya Oh iya iya sorry 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 Oke terus Kak Indah bilang Dokter dan dukun bukannya nggak bisa disatuin ya Terus Ya mana gue tau Menurut gue sih enggak Dan belum pernah nemu juga dokter gaib anjing Jadi emang gitu sih balik lagi Anaknya lagi tidur Penyaknya 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 Penyaknya Aku juga mau highlight soal ini Jadi kan si ibu ini ngobrol sama si Ustadz Menceritakan tentang anaknya naik keserupan Si ibu ini ngomong kayak gini Dia bilang kayak gini Iya Pak Ustadz anak saya ini kadang kalo malam suka teriak Kadang suka ngomong bahasa Jawa Bahasa Jawanya pun kadang nggak dipahami Sepanjang film sampe abis 95 menit Gue nggak pernah denger si Si Misa Juan ngomong bahasa Jawa anjing Iya Nggak konsisten Bajingan kayak gitu Mana mana kayak mana buktinya gitu Ada lagi nggak kalo lu catatan tentang Ada Banyak lah Yang aneh nih Ada adegan Aneh banget Dia kan si ibunya kan ngundang bapak-bapak buat pengajian tuh Di tengah ruangan nih Ruangan tengahnya Yang gue aneh adalah Itu bapak-bapak kagak disediain kue sama gorengan anjing Maksudnya kalo kayak talilan pengajian gitu harusnya lu sebagai tuan rumah ngasih lah At least teh nggak sih At least teh minum aja kagak ada Tau gue yang paling aneh apa Yang ada cuma di tengah-tengah mereka center Center kecil Itu anjing banget seolah-olah itu udah disiapkan buat adegan selanjutnya gitu Karena adegan selanjutnya adalah Si Haruni yang kesurupan dia tiba-tiba kabur lompat lewat jendela ke arah hutan Kayak Batman Sumpah Iya Baru abis itu Si dokter yang juga Dia lompatnya begini Iya Lompatnya kayak Kayak Naruto Kayak Naruto Kayak Ninja lah pokoknya kayak gitu Nah abis itu baru deh si dokter yang ahli pengobatan gaib itu Ngambil centernya Terus buat nyari si Haruni di hutan Maksud gue adalah Berarti center itu cuma buat itu Tapi lu melupakan hal penting dimana Lu udah ngundang orang nih buat Kalilan Iya kayak pengajian kayak gitu Pengajian Minimal Kasih makan loh Minimal ada Minimal aqua deh aqua Minimal lapis Minimal aqua kasih air Minimal ada teh teh disitu masih oke Masih bisa selamat tuh Masih di adegan yang sama Masih di Ini masih di adegan yang sama Tapi aku berarti mau garis bawahnya tentang Prop Siapa sih manager property nya gitu loh Iya betul Banyak banget yang fail yang kayak di klinik juga Ada Erwin Mayer Kalian aja yang non muslim kayak gitu Itu menurut kalian ga logis kan Kayak ada orang yang diundang pengajian Biasanya stereotype nya kan ada Gue usah pengajian Orang mau perpisahan di kantor aja beli Jeko anjing Iya makanya Dia mau pergi nih bukan mau ngundang ya Kalau di kantor kan ke perpisahan Makanannya Jeko kalau nggak tau kriuk ya Iya Iya kan Ini lagi pengajian yang ngundang orang Tau kasih makanan gitu Betul Masa nggak dikasih apa Kayak risol Pastel kayak gitu Tapi ini masih di adegan yang sama Iya Ini kalau kalian perhatikan Kayaknya kalian nggak perhatikan sih Cuman Aku perhatikan banget Dan aku pengen ketawa banget Dengan adegan ini Iya Jadi kan ceritanya si Akhirnya pas lagi pengajian Tiba-tiba si Haruni nya lompat Cet Lari ke hutan Orang-orang warga ngejar-ngejar ke hutan kan Terus dibaptis Nggak Belum disitu Jadi adegan nya adalah kameranya tuh nyorotin Si ustad dan para warga tuh Ibunya jalannya sakit Ngejar-ngejar Ngejar-ngejar Terus si ibunya Si ibunya begini Iya Kayak males gitu Kayak Ah anjing lah Nontis gitu Ibunya jalannya kayak Aku ngakak Males banget ibunya jalan terus Tiba-tiba Masalahnya kan kayak Si anaknya tuh sampe nyebur Nyebur ke sungai Dia lompat ke sungai Si ibunya dateng-dateng kayak Aromi ya aromi Kayak capek Kayak capek Aku nggak pengen syuting Aku pengen pulang gitu Kayak gitu Bener-bener Anjing kata gue Dan itu masalah Masalah peran si ibu Menurut gue Si artris pemeran ibu ini Mohon maaf banget ya Kurang banget Kayak Tapi itu sebenernya aktor lama loh Datar banget Tapi Tapi aktor lama pun Menurut gue kayak Mungkin Karena dia perannya selalu seperti itu Jadi kebawa gitu loh Di film ini Nggak ada emosi yang bisa diterasakan Itu dia Nggak ada emosinya Jadi kayak Mau dia sedih Masa? Masa anaknya udah Udah mukanya merubah jenis setan Giginya panjang-panjang Kagak teriak Kagak takut Cuma kayak Hah Haruni kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu gitu-gitu dong kayak Ekspresinya sama semua Bener kayak Wah anjing lah Kayak gue nggak bisa cuy Mohon banget sih Ada satu momen Si Haruni kan Ngelempar barang itu Ngelempar apa sih ke pintu Terus ibunya masuk Ngeliat barangnya dulu Pas udah deket Haruni Baru Haruni kamu kenapa? Harusnya dari Dari lu denger barang dilempar Lari langsung lari Haruni Haruni kamu kenapa? Gitu kan Ini nggak Dia masuk dengan perlahan Liat barangnya apa yang dilempar baru Haruni kamu kenapa? Haruni kamu kenapa? Haruni kamu kenapa? Gitu selalu banget Ada juga satu adegan yang lucu Jadi ceritanya pas Ini lagi ngejar ke hutan Ini masih di adegan yang sama ya Meanwhile dirumah Si adiknya itu digangguin setan Jadi dia berdiri di tangga Set Tiba-tiba ada yang kayak Turun dari tangga kan suara Terus kameranya begini Set Set Adiknya itu yang buta Yang buta kayak gini Itu siapa? Itu siapa? Gitu kan Tiba-tiba setannya langsung jump scare Muncul di depan Di sebelahnya Gitu kan Terus di zoom Terus adiknya itu cuma kayak begini Set Ya iyalah orang adiknya buta Terus Terus tiba-tiba adiknya itu langsung cut kan Padahal di zoom dulu terus cut Cut Gua yakin adegan berikutnya yang nggak di cut itu adalah adegan setannya ngomel Wah anjing gua lupa lagi kalo buta Gua lupa lagi kalo dia matanya minus Gua lupa lagi kalo dia buta Minimal kalo lu mau gangguin di scene berikutnya Yang pas ngelempar itu ya Minimal di scene berikutnya kalo lu mau gangguin lagi Lu bauin kacamata dulu cuy Sumpah kalo filmnya jadi komedi lucu banget loh Iya Banyak banget potensi-potensi untuk jadi lucu Betul Lu bayangin kalo misalnya pas adegan yang gitu Pas adegan setan begini Teng Musiknya instead of Ceng tapi ngak ngaw Wak ngaw gitu kan Atau musik warco Tapi mungkin kita lebih bisa menerima film ini Ketika film ini jadi film horror komedi Dalam film begini ya Iya betul Potensi-potensi kayak naik rambut tiba-tiba apa Color apa Terus satu hal yang aku mau komen juga tentang ibu ini Iya Dia sempet kan karena si konteksnya dulu Jadi Pas di klinik Si dokternya itu diganggu sama hantu juga Yang pas dia ke wastafel Terus wastafelnya kayak wastafel SPBU Kayak mau wudhu Padahal itu di klinik Itu aneh banget Terus itu juga ada Erlen Mayer Di klinik itu aneh banget Kenapa ada Erlen Mayer Untuk kimia Untuk tes-tes kimia itu tuh Itu aneh banget untuk di klinik dokter tuh Aneh pol Terus dia jatuh Ketumbur itu kan Betnya Terus entah kenapa dia jatuh gitu Tapi kenanya tuh dipelipis Iya itu aneh banget Terus ibunya tanya Pelipisnya kenapa Udah gak ada follow up Dia lanjut bersihin si Harumi lagi Ibunya Kaga ada follow up Tapi at least nanya Kamu gak kenapa-napa Nah ini Kenapa gitu loh Gue mau jelasin dulu Ini lucu banget nih Aneh banget Jadi konteksnya si dokternya Di rumah sakit Di klinik Digangguin Betul Dia si setannya gerak-gerakin Kasur rumah sakit Terus si dokternya ketabrak lah Sama kasur itu Langsung pingsan Gue gak tau kenapa dokternya selemah itu Abis itu Di scene berikutnya Dia dateng ke rumah Si Haruni dan Hanung Dan dimana Ntar ada scene dimana si ibunya nanya Karena si dokternya ada luka di pelipisnya ya kan Terus si ibunya nanya Dokter Ini kenapa Pelipisnya kenapa Pelipisnya kenapa Terus kata dokternya Kepleset bu Terus ibunya abis itu diem Gak menanggapi dokternya Terus dokternya bangun Kenapa dokternya bangun Hanya untuk Mendekati spot Dimana spot itu Masuk cahaya Di sela-sela Jendela gitu Terus si dokternya Yang anjingnya Dokternya di Dengan muka yang kena Cahaya-cahaya itu Dia posekul gini Sumpah dia posekul Lumayan ada Berapa detik itu 10 detik kali Tapi lu nyadar gak itu Dia ada Cahaya masuk dari celah-celah jendela gitu Terus dokternya Mendekati spot itu Hanya untuk melakukan posekul gitu Itu anjing Itu anjing Itu anjing Sumpah beneran Lu nonton sendiri dah Oke selanjutnya yang Gua mau bahas lagi Adalah Ini kita Kita berurutan ya Adalah ketika si Si tadinya Si Joanna ini kan Dia diikat di kamar gitu kan Pas abis dia lompat Dibawa lagi ke kamar Diikat badannya Tiba-tiba adegan berikutnya Gak ada triggernya Gak ada konteksnya Gak ada apapun Dia udah diikat kayak begini aja gitu Oh iya betul Urgensinya apa Urgensinya apa Dia dipindahin dari kamar Diikat di bawah Tapi kayaknya Takut dia lompat lagi Kayaknya ranjangnya tuh patah Aku liat Pas dia kabur Mungkin dia gak ada ranjang lain Aku gak tau sih Cuman menurut gue kayak Dari kamar Dia dipindahin ke bawah Tiba-tiba dia diikat kayak begini Kayak orang Apa sih Kayak slave-slave Di jaman-jaman dulu gitu Gak make sense anjing Kayak gak ada urgensinya Daripada Daripada dia diikat kayak gitu Mendingan Kayak dia dikunci aja Di kamarnya adeknya Atau pernah gak liat rumah orang Tiba-tiba ada yang Pakuin dua Kayak gitu gitu loh Iya Aneh banget kan Maksudnya kayak emang Pakku tuh udah disiapin buat Nikat adeknya gitu Kayaknya selama ini Ibunya menyiksa anaknya Udah disiapin dari awal Disiapin ke makanya gila Gue kayak yaudah Kayak gak ada urgensinya Si Michele Johanna ini Diikat kayak gitu Ada yang itu dibuat Hanya untuk Yah biar posisi kesulupannya serem Iya betul Kayak gitu sih menurut gue Menurut gue ya Selanjutnya Ada juga Ada juga gini Ini aneh banget Ustadz dokter ini Habis memantau si Haruni Memantau-memantau Haruni Tiba-tiba duduklah dia sama adiknya Haruni Si Hanu Ngobrol-ngobrol Temennya dateng Si Sukmat Temennya dateng Tiba-tiba adegan berikutnya adalah Si dokter ini sudah punya jas dokter Lagi-lagi urgensinya apa Tiba-tiba lu pake jas dokter ya Padahal dia kesana Dia kesana itu bukan Sebagai dokter Dia kesana itu sebagai Ustadz gitu Apakah yang Apakah di saat itu Dia mau mengoperasi mata Haruni saat itu juga Yang gue aneh juga kan Si Sukma kan belum Belum tau profesi si dokternya Disitu ceritanya Terus ada dia Dimana dia keceplosan bilang Iya Pak Ustadz Lalu dia pake baju lagi Pake baju dokter Dipanggil iya Pak Ustadz Iya Dibilang iya Pak Ustadz Lo Tau dari mana Adegan bodoh banget menurut gue Jadi ceritanya si Ustadz ini kan Eh si Ustadz ini kan Keluarganya turun-temurun adalah Ya kayak gitu lah Sama lah profesinya Jadi dia punya kitab Punya kitab Malam itu Dia lagi baca kitab Kitabnya dibuka gini kan Tapi Mustahil banget itu Dia bisa baca kitab itu Orang tulisan dia gak bulur semua Anjini bangsa Orang itu tulisannya sama-sama Tau gak sih Kayak misalnya buku sekolah Iya Catatan sekolah Yang abis kehujanan Ketumpahan kopi Iya ketumpahan kopi Persis kayak gitu anjing Terus dia tuh sosokan kayak gini Set Dia gini lah anjing Dia eja ya Iya kayak seolah-olah dia baca gitu Kayak dia begini Set 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 Gue rasa Matanya dia tuh ada di tangan si Pupil matanya Dia tuh Dia mau ngebacanya begini Kayaknya Padahal Di braille Enggak gini Logikanya kalo gak kebaca Lu begini Ini dia begini Palanya jauh Pas gua Enggak nimbul Braille Mata lu di jari Yang paling aneh lagi Apa Udah kan dia baca-baca Dia baca-baca begini Set 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 Gue gak tau dia baca apa gitu kan Baca kertas Kertas coklat Terus sosokan kayak mau lagi Adegan apa sih Kayak penyelidikan Baca-baca terus ditulis gitu Tapi Bacanya panjang banget kan Yang ditulis satu kata Iblis Dia baca lagi panjang Iya banyak lagi panjang Ditulis lagi Profasik Dia baca lagi nih panjang nih Lama gitu Ditulis lagi Darah Gitu loh Anjir banget Si ustad ini tau Cara mengalahkan si iblis ini Caranya adalah Menurut ustad adalah Dengan Si iblis ini harus dimandikan Pake air Air mandian Bekas maya Bekas orang bunuh diri Oh iya Bukan Itu cara masukin susuknya Cara Datengin orang Yang buat orang bu itu bunuh diri Oke Kayak gitu Pokoknya intinya Somehow Out of nowhere aja Tiba-tiba Mereka lagi bangun Sarang burung Sarang burung dari Bambu kuning Itu kayaknya informasi Dari buku blur itu Dari buku blur itu Yang juga mana Yang mana Tiba-tiba itu Terjadi aja gitu Terjadi gak ada teleponan sama Si ibunya Gak ada si ustad nya bilang Ibu Ibu harus bikin sarang burung dari Bambu kuning Gak ada Tiba-tiba mereka lagi bangun Sarang burung dari Bambu kuning Ya udahlah ya Tiba-tiba Si adiknya ini Ambil bambu kuning satu Dia mau lawan Kamu takut kan Sama bambu kuning ini Rasakan kau iblis Pas dia mau pukul begini Kakinya keceplos Dia dicokek Tapi bukan itu yang buat itu climax Yang buat itu climax Yang buat itu climax adalah Ketika semua orang dateng Semua orang dateng Dan semua orang dateng Dengan melihat adiknya Dia kecekek Dan ekspresinya kayak Lepaskan dia Harumi Lepaskan Harusnya kan gitu Harusnya kayak gitu Yang pertama datang adalah si ustad Si ustad Dengan muka tidak panik Kamu tau itu siapa? Kamu tau itu siapa? Gitu Kata-kata yang keluar Pertama kali malah itu Lihat siapa yang datang Bajikan Lihat kamu tau itu siapa? Lihat siapa yang datang Kamu tau itu siapa yang datang Si Harumi Si ibunya pun dateng juga Kayak Gak ada ekspresi juga Gak ada ekspresi semuanya Gak ada melihatnya itu Sebuah urgency Di saat itu si Harumi Dan otak manusia itu Gak lihat itu sebagai urgency Otak di aktor-aktor itu Yang aneh juga Si dokternya Dia bilang ke ibunya kan Saya sudah tahu sekarang Cara mengobati Penyakitnya si Harumi Nah ini juga Abis itu scene selanjutnya adalah Dia ketemu temen yang polisi Dia bilang Kasusnya aneh Gue butuh bantuan lo Lah Lu katanya udah tahu Lu tahu caranya Lu tiba-tiba minta bantuan temen Lu Tahu caranya Lu tahu apa kagak Gitu loh Itu tidak konsisten juga sih Jadi dokter Dan Aku tahu Kalian ingin sekali mengobrol ini Apa? Ada adegan yang paling Super ajaib juga Jadi kayak Di adegan ini Super jumpscare nya seperti ini Jadi Si Ustadz ini Dia diganggui sama hantu Gitu kan Hantu ini tiba-tiba Somehow dia ada di dalam gua Enggak Malah itu malah gak dikasih tahu Dikejar Dia gak dikasih tahu Tiba-tiba Tiba-tiba dari rumah Dari rumah Jadi lagi di rumahnya si dokter ini Dilemparin batu Iblis bajingan Apa ya Iblis Iya kayak gitu Masa iblis bajingan Tiba-tiba langsung di gua Dia tiba-tiba di dalam gua Gak ada Dikasih tahu dia jalan Guanya ini lu bayangin ya Bukan gua Ini loh Bukan gua yang dibuat Beneran gua yang kayak di gua jepang Gitu-gitu loh Gua yang kayak ada batu-batunya Gitu Gua kan batu Gak mungkin granit dalam yang Namanya gua Goblo ke tanah lah Ada yang lembek gua apa Terus kan dia di dalam gua Dia pake Dia pake center begini Dia pake center begini Dia center 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 Tapi dia pake wallpaper High brightness Wallpapernya wallpaper putih Jadi dua sisi terang Dua sisi terang Dua sisi terang ya Itu aneh banget Dimana urgency nya Dimana dia harus ini juga putih Udah Akhirnya Itu kan brief dari soterdana Ya biar-biar Biar mukanya ga gelap Ya makanya kan itu kan bisa pake teknik lain Selain pake ini co Pastanya Terus udah tuh Pokoknya intinya dia Dia di gini-giniin Tiba-tiba hantu itu muncul di depan muka dia Dia nya jatoh HP nya dia lempar begini Orang mah kalo ditarik kan HP nya jatoh Crek gitu Kalo ini dia ga HP nya dilempar ya Belum-belum Belum dilempar Jadi pas dia di kagetin Dia jatoh Luka lagi di tempat yang sama Terus Tiba-tiba dia ditarik Pas ditarik Dia tuh udah Kayak gini ya Tidak Udah dapet Dia lepas Dia ditarik Dia ditarik ke dalam kegelapan Kegelapan Gua pikir Wah mati Mati nih udah ustad nya Gimana cara nyembuhin Johananya Gimana cara nyembuhin Johan Disitu gua udah mulai Wah ini lumayan seru nih Tiba-tiba adegan berikutnya Dia keluar Subuh-subuh Kayak subuh-subuh jam 5 pagi Langit masih kayak Biru Biru gitu Dia keluar dari gua Dia begini Dia langsung naik motor Naik motor Kerumah Kerumah sih yang keserupan Aku pikir tuh Itu udah adegan yang paling ajaib Di rumah Haruni Ini dia ngobrol tuh sama Adiknya keluar kan set Adiknya keluar Adiknya ngomong apa Itu aku denger Ibu suruh bikin Sarang burung dari Sarang burung dari Bambu kuning Terus untuk apa Paustad gitu Gak dijauh sama Paustad Tiba-tiba dia ditelepon Halo Ya saya sudah dapet bukti-buktinya Baiklah saya kesana Pulau pergi lagi dia Pergi lagi dia Pergi lagi dia Pergi lagi anjing Adegan apa itu Jadi banyak banget adegan-adegan tuh yang Untuk apa Iya Untuk apa dibuat Dia nyampe disitu Belum nyampe 5 menit Dia pergi lagi anjing Ke kantor polisi Kalau gak ada adegan itu Tetep kayak gitu Ceritanya gitu loh Aduh Orang yang bunuh diri itu Akhirnya ketemulah Kenapa dia bunuh diri Kenapa dia bunuh diri Dia itu bunuh diri ternyata Karena Cemburu Dia ini cemburu sama Calon suaminya Waktu itu mereka udah menikah kan Terus Gak jadi menikah Dia bunuh dirilah Nah calon suaminya ini Akhirnya dibawalah ke Rumahnya Haruni Ke rumahnya Haruni Gitu Jadi Si cowok ini itu Yang dimasukkan ke dalam Sangkar burung Sangkar burung ini Gue pikir tadi itu Sangkar burung buat ini loh Buat si Haruni loh Haruni Ternyata itu buat si cowok itu Nah udah tuh Dimasukkan lah ke dalam Dimasukkan ke dalam Ke dalam Itu kan tiba-tiba Setannya Dipancing kan Nah keluar lah setannya Dikira setannya dari samping Samping mana Setannya muncul dari atas Si cowok itu Dicekek dari atas Sampai ngegantung gitu kan Tau gak Apa yang terjadi selanjutnya Si polisinya Menembak Menembakkan pistolnya Ke hantu-hantu Ke hantu itu Tidak mempan Tau gak mempannya pake apa Disodok pake bambu kuning Anjing sama si Ustadznya Pas disodok pake bambu kuning Baru dilepas tuh Cekekannya Dari tadi aja Anjing Nih ada lagi yang gue catat nih Ada adegan si Ustadz ngobrol sama polisi kan Ngobrol sama polisi Kayaknya itu waktu adegan Mau selidiki Siapa yang bunuh diri kan Terus ada dialog kayak gini Si Harun cerita ke kakaknya yang lagi kesulupan Iya kak Katanya Dokter Ahmad mau bayarin operasi mata aku Jadi kakak Sadar aja Aku mau kakak bisa kerja lagi kayak dulu Kata gue Dari awal Dari awal Kalo mau bayarin Dari awal Gak usah tunggu kemelut Dengan berbagai macam dialog aneh Dari awal aja Dari awal ngebayarin Kalo mau bayarin dari awal Ini kakaknya udah kebur pake susu Udah keserupan Udah ngegigitin tangannya sendiri Sampai dagingnya copot Sampai memar-memar Baru dikasih tau Ininya Operasi matanya mau dibayarin Kan kakaknya mau pasang susuk Demi bayarin operasi mata adeknya Betul Kalo gue jadi kakaknya Yang di dalam diri dia itu Kan masih ada tuh 50% di dalam diri Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal Dari teriaknya Terus dia kaget Heeh Gitu jadi kayak tiba-tiba Heeh Dari tadi aneh Potensi komedi Banyak banget Lalu dia shock Ada jeda dikit Langsung ngomong Heeh Sama ada satu yang gue juga Lumayan terganggu Ketika Si ustad ini Adegan eksorsis akhir kan Si ustad ini ngobrol-ngobrol pake Doa-doa Dia ngobrol juga Dasar setan sialan Keluar kamu Kayak gitu-gitu kan Nah tapi somehow Musiknya ini kekencengan Anjing Jadi yang gue denger adalah Pas adegan itu adalah Keluar kau Wah soal 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 Dia ngomong apa Padahal menurut gue Itu adegan Klima Dan mungkin sebenernya bisa diselamatkan dengan subtitle Udahnya subtitle nya gak ada Subtitle nya juga gak ada Sehingga kita juga awal-awal pas dukun itu baca-baca mantra kita gak tau dia baca apa ya kan Iya Biasanya ada subtitle inggris kan Bisa jadi itu translate rap nya Saikoji juga ya kan Terakhir banget dari gue adalah Yang paling anjing adalah adegan endingnya Mereka udah bertarung kan di sarang burung itu Lama banget Portal komen Ada 10 menit lah pokoknya mereka bertarung di sarang burung itu Terus tiba-tiba hilang aja Jadi kayak setannya tuh dipancing pake si suaminya Si calon suaminya si Lily ini Akhirnya udah setannya hilang Ya entah kenapa juga bisa hilang ya Gak ngerti karena pegang bambu kuning kali ya Ya gue gak tau kenapa setannya bisa hilang Yang jelas di rumah sana si Haruni nya kayak udah sadar Eh bukan udah sadar ya udah gak kesurupan kayak Udah kesurupan dari awal Tapi dia udah begini Iya Terus si ibunya gini Haruni Datang kan dia peluk Haruni Haruni Terus langsung kayak muncul langsung Jeng Iblis dalam darah Abis filmnya Terus abis itu ada kredit scene lagi Ada kredit scene Ternyata si ustad nya menikahi ade nya yang Jadi dari awal tuh sudah ada rencana sebenernya Si ustad Yang goblok lagi udah dinikahin Udah jadi suami Tetep gak dibeliin kacamata tuh si Haruni Iya bener Masih rabun Minimal mas kawinnya softlens lah Minimal ditepatin janjinya mau operasi Iya minimal ditepatin janjinya mau operasi Ini kagak belum di operasi juga berarti anjing Iya makanya Mana katanya mau dibayarin anjing Wah ini itu Plotnya bukan bolong lagi anjing Gak peduli sih Oke selanjutnya Langsung aja ya Terasaan kita ini mungkin akan terwakilkan juga Karena orang yang satu ini juga dia resah sekali Dengan film ini Tumben-tumben nya dia nyatat banyak hari ini Biasanya kan cuma yaudah aja Karena bukan film dosennya Kita langsung aja pake indennya Profesor HS Profesor HS Kalo 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 Menurut lu overall film ini kayak gimana menurut lu? Overall film ini mempunyai pacing alurnya sangat lambat Actingnya seperti teater Padahal durasi total film ini hanya 90 menit Gak durasi film ini tuh 30 menit, 60 menit ada gen tarik-tarik ini sama nih, sama kerburung sama kerburung 10 menit itu ayo, hal yang lo suka dulu dari film ini ada ga? yang lo suka ini di opis ini menggunakan teori yang langka sekali ya apa tuh? oh one day one meaning apa tuh? jadi disini mereka menggunakan teknik the broken lighting formula the broken lighting formula jadi itu sengaja sengaja di broken-in jadi itu teknik pencahayaan seorang di opi untuk memberikan teknik lighting yang jarang dilakukan di sinema seperti contohnya ketika scene malam hari rumah selalu gelap tapi hutannya selalu tergelap jadi setiap kali scene malam dan rumah itu diperlihatkan selalu ada cahaya dibalik semak-semak dan hutan yang terang sekali itu seperti kayak ada ufo mau datang gitu aku kasih ada ufo iya lagi sumpah iya lagi kayak gitu polanya kayak ada ufo terus juga seperti adegan dokter masuk ke gua dia kan niatnya buka flashlight buat ngerangin ini guanya tapi yang terang hanya muka dia sendiri dia gini-gini dindingnya keliatan tuh cuma buka dia sendiri lebih terang muka dia catatan hitam kalau gitu catatan hitam catatan hitam inconsistent dalam halnya color grading color grading kalau kalian perhatiin contoh color grading yang buruk itu ketika warna baju kita sendiri udah berubah banget contohnya ada kan si harongi dikurung dia kan selalu pakai baju putih tekstur putihnya tuh udah hilang loh sampai jadi hijau jadi hijau betul itu udah fatal kalau untuk kalian jadi orang sibuk untuk mengedit warna environment tapi lupa tekstur bajunya dan warna bajunya jadi hilang dan juga kalau grading ketika si harongi kan flashback ini ceritanya dia habis tampil dia masuk ke sink toilet gitu kan ceritanya ada dua kamar mandi nih nah ada satu kamar mandi yang ada suara aneh itu dia datang ke kamar mandi itu dan dia mundur lagi terlihat sekali itu lihat kamar mandi yang horor tuh di grading warna hijau tapi di sebelahnya orang normal lupa lupa gak selesai gradingannya mungkin dikira orang gak bakal sadar ya oke itulah dia ya jadi menurut gue pada akhir kata film ini tuh menurut gue kayak membingungkan sekali ya kayak ini film tuh diawali dengan cerita tentang orang keserupan di akhirnya dengan cerita hantu pendendam suaminya kecelakaan gitu dan dibumbui dengan adegan-adegan detektif misteri yang juga gak kena sasaran gitu jadi kayak gue mempertanyakan genre film ini sih mau dibilang horor engga horor kan harusnya menyeramkan kan dibilang horor engga komedi juga engga thriller juga engga thriller action juga engga kayak film ini tuh film apa anjing gak ngerti sih menurut gue ini kayak dia membuat genre film baru gak sih film dis genre nya genre nya annoying gitu obnoxious jadi kita nonton film ini tuh hanya untuk merasa terganggu aja gitu itu produser membuat film ini hanya untuk membuat kita pokoknya genre nya adalah terapi 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 untuk ini orang-orang yang keram otak bagi gue ini bagi gue daripada satu setengah jam gue nonton film film begini kayaknya gue lebih mending nonton film bokep sih satu setengah jam mangsa meskipun gendernya beda tetapi somehow film bokep lebih menegangkan ya lebih membuat tegang ah itu ya kata-kata yang tegang daripada film ini iya kan tapi yang tegang bukan hati om oke dan satu lagi salah banget kalo di channel ini kalo di perjelas anjing ini dan satu lagi kalo kalian merasa hidup kalian tidak berguna kalo kalian merasa hidup kalian hampa tidak berguna dan merasa tidak berharga tidak penting tidak penting bagi orang lain ingatlah di film ini ada namanya tim 3D artis ya wah 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 ada 5-7 orang ada 5-7 orang pas diliat credit scene nya ada tim 3D artis tim 3D artis nya gue gak tau buat apa kayaknya buat bikin bumper iblis dalam darah di depannya doang gitu sih sama buat bumper studio nya enggak buat bikin 3D design kandang bambu kuning nya kayak tadi itu doang sebenernya kayak gitu ya guys karena ribet loh bikin kandang dari bambu kuning yang muat orang gitu loh minimal satu orang gitu iya betul kalo lu akhir kata film ini gimana? akhir kata ini film gak layak untuk aku tonton atau siapa bertonton sih jujur bagi aku traumatis gak? gue ajak nonton film begini gila ini traumatis banget aku kira kemarin kan diajak film-film Hidayah ya aku kira oh ternyata kayak gini aku bisa lah nonton lagi lah kayak gitu ternyata abis nonton ini kayaknya aku gak mau lagi nonton kalo menurut gua ini filmnya ada teknik baru sih dia shovel footage shovel footage shovel footage dan ya mungkin asal tentel aja mungkin yang bikin film ini merasa pede karena sebelumnya kan masuk festival film barcelona ya kita doakan semoga film ini juga bisa masuk festival jajaran bango ya atau mungkin minimal-minimal with the fest iya minimal-minimal with the fest overall rating deh rating 1-10 hs dulu aku 1 per 10 0,5 deh 0,5 karena gue lumayan mengapresiasi Michelle Johan dan hantunya hantunya it was fine not really great but it was fine hantunya mungkin aku kasih di 0,5 per 1000 kalau gue sih 1 sih 1 untuk penata rambut si dokternya karena rambutnya bersinar cukup glowing dututup kepolain habis pake vitamin rambut gitu Yong? yaudah 0,10 yaudah itu tuh lah ya guys dari kita filmnya serang tiny bioskop jangan percaya review kita karena kita hanyalah mereview dari itu tuh subjektif ya berdasarkan kita aja gitu ya jadi jangan percaya kita kalau kalian mau membuktikan sendiri silahkan kalian nonton di bioskop mungkin ada yang bakalan suka ada yang enggak dan gue ganti-hantinya untuk bilang ayo tonton film-film kayak begini tonton di bioskop gitu karena siapa tau tahun ini film ini masuk ke festival film di Barcelona lagi atau di Nepal silahkan kalian bisa nonton sendiri ya film Sazam sedang tanya di bioskop itu wajib di nonton Suzume juga wajib banget ditonton guys eh salah 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 silahkan kalian bisa nonton sendiri menurut gue film-film ini wajib banget dinonton ya Sazam sedang tanya di bioskop juga Suzume sedang tanya di bioskop karena bisa nonton overall dan itu dari kita mungkin kita ketemu lagi di 2 film terakhir di bulan ini ada film Lost Man Menati dan Hantu Baru yang akan tayang 23 April dan setelah itu aku mau liburan bye 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 yaudah lah sampai ketemu di video berikutnya ya guys bye bye